Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan Akhirnya terdapat satu lagi pendedahan Berkaitan dengan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Yang juga adalah pengurusi Perkataan Nasional Ini adalah berkaitan dengan projek Ataupun pemberian tenda Projek kerajaan Bernilai RM 4.6 bilion Seperti yang kita tahu sebelum ini juga Tan Sri Muhyiddin Yassin Yang berhadapan dengan pertuduhan di makamah Berkaitan dengan Namun salah guna kuasa dan juga rasuah Akhirnya saudara-saudara Satu lagi pendedahan baru Berkaitan dengan Pemberian tender projek RM 4.6 bilion Yang melibatkan Namatan Sri Muhyiddin Yassin Dalam sebuah artikel daripada Sinar Harian Projek Fleet Mahasiswa Keadilan Minta Polis Siasat Muhyiddin Mahasiswa Keadilan Malaysia Membuat laporan Polis Supaya Siasatan dibuat Terhadap Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Ini susulan dakwaan Pengasas Dan penasihat kumpulan berjaya Tan Sri Vincentan Berhubung Penamatan Surat Hasrat Ataupun LOI Yang dianugerah Kepada syarikat usaha sama JV Kumpulan berjaya Dan kumpulan Nazah Semasa Muhyiddin Menerajui kerajaan Nakna kata Semasa Muhyiddin Menjadi Perdana Menteri dulu Dalam artikel ini Laporan itu Dibuat oleh Penaib Pengurusi Mahasiswa Keadilan Malaysia K.U.V. Raj Di Balai Polis Daerah Dangwangi Dekat sini pada Jumaat Kami menggesa polis Untuk memulakan Siasatan Tentang perkara ini Katanya Kepada pemberita Selepas Membuat laporan itu Sebelum ini Media melaporkan Vincent Sebagai berkata LOI berkaitan kontrak Bagi projek Perbekalan Pembaikan dan Penyelenggaraan Kenderaan Kerajaan Projek Fleet Ditamatkan Tiga bulan Selepas Muhyiddin Mengambil alih Jawatan Perdana Menteri Daripada Tun Mahathir Pada Mac 2020 Vincent Vincent Mendakwa Perkhidmatan Sama itu Ditamatkan Serta diberikan Kepada Spengko Senjan Berhad Dengan perbelanjaan Lebih tinggi Berbanding Bidaan JV Kumpulan Berjaya Dan Kumpulan Naza Susulan itu Pada 17 Julai Lepas Syarikat Usaha Sama Kumpulan Berjaya Dan Kumpulan Naza Telah Memfailkan Saman Terhadap Kemencian Keuangan Kerana Menamatkan LOI Yang Ditawarkan Nah Sedara-sedara Satu lagi Pendedahan Yang Sangat Mengejutkan Satu lagi Pendedahan Berkaitan Dengan Nama Tan Sri Muhyiddin Yassin Pendedahan Ini Berkaitan Dengan Kerajaan Perikatan Nasional Yang Dipimpin Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Akhirnya Pendedahan Berkaitan Dengan Projek Fleet Dimana Akhirnya Muhyiddin Yassin Digesah Untuk Disiasat Mahasiswa Keadilan Meminta Polis Untuk Meniasat Muhyiddin Nah Persoalan Yang Timbul Daripada Ramai Orang Kalau Saja Penguat Kuasa Memulakan Siasatan Kalau Dimulakan Siasatan Dan Dapat Dibuktikan Muhyiddin Yassin Memang Terlibat Dan Bersalah Adakah Ini Akan Memberi Kesan Kepada Perikatan Nasional Yang Bakal Bertanding Pada Pilihan Raya Negeri 12 Ogos Dan Adakah Ini Sedikit Sebanyak Akan Memberikan Memberikan Kesan Kepada Peratusan Untuk Menang 6 PRN Ada Masa Akan Datang Untuk Calon-calon Daripada Perikatan Nasional Daripada Bersatu Dan Pas Adakah Disini Akan Satu Lagi Perubahan Yang Bakal Berlaku Di Dalam Perikatan Nasional Kalau Muhyiddin Yassin Sebagai Pengurus CPN Didapati Bersalah Berkaitan Dengan Pemberian Tende Projek Kerajaan Bernilai RM 4.6 Adakah SPRM Dan Polis Akan Mula Menyiasat Muhyiddin Setelah Mahasiswa Keadilan Yang Meminta Polis Untuk Menyiasat Muhyiddin Saudara-saudara Apakah Akan Berlaku Kepada Perikatan Nasional Kalau Memang Muhyiddin Yassin Didapati Bersalah Terus Kamu Sama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Share Dan Subscribe Halo Semua Salam Sejahtera Malaysia Selamat Datang Ke Channel Vels Lifestyle Akhirnya Berkaitan Dengan Isu Hutang Felda Kita Dapat Lihat Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Dan Juga Perdana Menteri Hari Ini Datuk Sri Anwar Ibrahim Yang Kita Dapat Lihat Di Media Sosial Semakin Hangat Berkaitan Dengan Isu Keputusan Makama Yang Mengejutkan Ramai Berkaitan Dengan Hutang Felda Muhyiddin Heret Anwar Ke Makama Muhyiddin Yassin Memfailkan Rit Saman Ke Atas Perdana Menteri Anwar Ibrahim Berhubung Isu Penghapusan Hutang Peneroka Felda Yang Menyaksikan Kedua-dua Pemimpin Politik Itu Terbabit Dalam Pertikaian Sebelum Ini Kita Juga Mendengar Datuk Sri Anwar Ibrahim Yang Menuntut RM200 Juta Kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin Berkaitan Dengan Perkara Perkara Ini Dalam Artikel Ini Saman Berkenaan Difailkan Pasukan Peguam Bela Perkataan Nasional Dari Firma Rosli Dahlan Saravana Dan Dilakukan Di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Semalam Artikel Pada 28 Julai Saman Berkenaan Difailkan Pasukan Peguam Bela PN Dari Firma Rosli Dahlan Tindakan Sivil Itu Dibuat Susulan Muhyiddin Dan Anwar Saling Mengancam Untuk Mengambil Tindakan Undang Undang Berikutan Ucapan Perdana Menteri Pada Majlis Sambutan Hari Peneroka Felda Di Serdang Pada 7 Julai Yang Lalu Muhyiddin Yang Juga Pengurus Presiden Bersatu Antara Lain Menuntut Ganti Rugi Am Ganti Rugi Teruk Dan Ganti Pampasan RM200 Juta Daripada Anwar Selepas Menerima Surat Tuntutan Daripada Muhyiddin Atas Dakwaan Fitnah Pada 21 Julai Pula Anwar Membalas Dengan Menghantarnya Pendahuluan Surat Tuntutan Sebanyak RM200 Juta Berhubung Dakwaan Memfitnah Perdana Menteri Dalam Pernyataan Tuntutan Mahkamah Terkini Muhyiddin Berhujah Bahwa Semasa Menjadi Perdana Menteri Dalam Tempo Pandemik COVID-19 2020 Hingga 2021 Dan Selepasnya Dia dan Kabinet Membangunkan Rancangan Untuk Meringankan Kesusahan Rakyat Dan Memacu Pemulihan Ekonomi Ahli Parlimen Pagoh Itu Berkata Antara Inisiatif Berkenaan Itu Ialah Menghapuskan Kira 80% Utang Peneroka Felda Berjumlah RM8 Perpuluhan 3 Bilion Daripada RM1 Perpuluhan 8 Perpuluhan 3 Bilion Daripada 12 Perpuluhan 1 Bilion Dia berkata Semasa Mesyuarat Kabinet Pada 14 Oktober 2020 Beberapa Keputusan Dibuat Menghapus Kira-kira RM8 Perpuluhan 3 Bilion Hutang Meluluskan Terbitan Sukuk Bon Islam RM9 Perpuluhan 9 Bilion Untuk Dijamin oleh Kerajaan Bagi Meningkatkan Ikuiti Felda Dalam FGV Holding Seberhat Dan Mengurangkan Hutang Felda Dan Meluluskan Suntikan Geran Tahunan Kerajaan RM 990 Juta Kepada Felda Untuk Pembayaran Balik Sukuk Muhyiddin yang Juga Pengurus CPN Mendakwa Bahwa Penepian Hutang Peneroka Felda Dapat Dibuktikan Dengan Beberapa Peristiwa Seperti Penyata Keuangan Felda Bagi Tahun Keuangan Berakhir 2021 Nah Persoalannya Saudara-saudara Kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin Pun Menuntut Datuk Serian Menuntut Tan Sri Muhyiddin Yassin Untuk Membayar RM200 Juta Seperti Mana Yang Juga Diminta Oleh Muhyiddin Kalau Dalam Perkara Ini Isu Hutang Felda Datuk Seri Anwar Ibn Rahim Dapat Membuktikan Muhyiddin Yassin Bersalah Adakah Tindakan Undang-Undang Akan Dilakukan Terhadap Muhyiddin Yassin Jadi Keputusan Berkaitan Dengan Hutang Felda Muhyiddin Akhirnya Heret Anwar Kemakamah Apa Komen Anda Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya